Ngomongin soal HP Xiaomi dengan seri Note, ini adalah seri yang digadang-ngadang menjadi best value for money. Apakah Redmi Note 10 ini menjadi salah satu best value for money di harga 2 jutaan? Let's go! Pada saat video ini juga saya belum tahu harga resmi dari Redmi Note 10 ini dan nanti saya akan kasih tahu harga resminya di pin komen di bawah. Keep in mind teman-teman, sampai nanti akhir video, harga 2 jutaan, kalian ingat-ingat ya. So, langsung saja kita mulai dari desain dan buit materialnya. Untuk desain dan buit materialnya, saya suka dengan Redmi Note 10 ini karena memang desain dari kameranya ini terlihat lebih elegan dan terkesan lebih mahal dari harganya. Ini mantep banget, justru saya lebih prefer dengan desain Redmi Note 10 ini dibandingkan dengan Mi 11. Kakaknya flagship, walaupun harganya murah, tetapi desainnya juga diperhitungkan ya di Redmi Note 10 ini. Untuk materialnya, ini memang menurut saya adalah salah satu faktor yang dikurangi cost-nya, yaitu menggunakan polikarbonat dan framenya ini menggunakan plastik. Ya, ini adalah salah satu faktor yang saya mencoba untuk maklum. Ini di bagian belakangnya ini termasuk fingerprint magnet juga. Faktor ini yang menjadikan layar dari Redmi Note 10 ini mendukung AMOLED ya. Ini AMOLED-nya bukan kaleng-kaleng. Apalagi AMOLED ini juga membantu kita untuk menghadapi masalah di masa lalu Redmi Note 9 yang mana untuk shadow-shadow-nya di bagian punch hole kameranya itu sekarang sudah tidak ada. Bagian pojok-pojoknya itu sudah tidak ada. Jadi, ini memang karakteristik dari AMOLED. Hitamnya pekat banget, viewing angle dan kontrasnya AMOLED ini memang lebih bagus dibandingkan dengan IPS. Dan untuk beratnya, saya suka ya ini cukup ringan di 170-an gram. Dan untuk mengoperasikan satu tangan, ini enak banget ya Redmi Note 10 ini dengan diagonal layar 6.43NG. Ini lebih kecil dibandingkan dengan Redmi Note 9 yang 6.53NG. Mantap banget ya untuk one-handed use. Untuk output dan input-nya, ini terbilang lengkap. Di bagian kanan ini ada volume rocker dan power button yang sudah menyatu dengan fingerprint. Ini responnya cukup cepat. Di bagian atas ini ada air blaster dan speaker grill. Di bagian bawah juga ada speaker grill. Ini artinya stereo speaker, USB Type-C, dan 3.5 audio headphone jack. Di bagian kiri ini ada SIM tray yang sudah mendukung dual SIM dan microSD. Dan untuk sertifikasinya, HP ini mendukung IP53, dash and splash proof. Dan kemudian untuk NFC-nya, karena HP ini masuk dalam kategori mid-range, bukan upper mid-range. Ini belum mendukung NFC. Kalau kalian ingin mendapatkan fitur NFC, kalian bisa go for versi Pro-nya. Redmi Note 10 Pro. Kemudian untuk software-nya, ini menggunakan MIUI 12 based on Android 11. Ada beberapa fitur yang saya suka dan prefer MIUI dibandingkan dengan UI yang lain. Yaitu full kustomisasi ya. Di sini kalian bisa menikmati dual space, dual apps, dan ada floating window. Jadi floating window ini, kalian bisa membuka dua aplikasi dalam satu waktu. Jadi untuk multitasking ini enak banget ya. Dan kemudian untuk iklannya, menurut saya pribadi, ini saya tidak terlalu terganggu ya. Ini biasanya hanya muncul pada saat kita menginstall aplikasi dan pada saat kita pergi ke cleaner ya, atau clear change. Dan ini adalah masalah kebiasaan saja ya, iklan di Xiaomi. Kalau kalian bisa mencari bagaimana untuk menghilangkan iklannya, di internet sudah banyak. Kemudian untuk spesifikasinya, ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 678 dengan dua jenis internal storage, yaitu 128GB dan 64GB. Dan model RAM-nya ini juga ada dua, yaitu 4GB dan 6GB. Dengan baterai 5000 mAh. Dengan spesifikasi tersebut, saya mendapatkan nilai AnTuTu sekitar 240.000. Dengan versi tertinggi ya, 6x128. Menurut saya pribadi, nilai dari AnTuTu-nya itu merepresentasikan performa dari Redmi Note 10 ini. Ini kalau kalian melihat, tiga game yang saya coba pada saat video unboxing. Ini untuk COD, kalian bisa meng-set ke grafik max. Ini mantep banget, 60 fps. Ini serasa lancar ya di COD. Asalkan kalian tidak menggunakan grafik tertinggi. Ini masih bisa dimainkan dengan cukup stabil. Frame drop memang terjadi jika kalian memang meng-set grafiknya rata kanan. Saya menyarankan di Smooth Max ya untuk COD. Ini lancar banget, saya suka dengan performa Redmi Note 10 ini. Dan kalau untuk PUBG ini juga menurut saya pribadi, hampir sama juga dengan versi Redmi Note 10 Pro. Saya juga cukup impressed ya di Redmi Note 10 ini. Dan kemudian untuk Genshin Impact, kemarin saya juga sudah mencoba. Ini memang paling cocok di grafik low dan frame rate 30 fps. Untuk mendapatkan pengalaman game yang masih acceptable. Tetapi kalau kalian tanya, apakah performa dari Redmi Note 10 ini salah satu yang terbaik di harga 2 jutaan? Saya akan ngasih tahu di kesimpulannya. Bukan yang terbaik teman-teman, nanti saya akan ngasih tahu. Kemudian untuk baterainya, ini menggunakan kapasitas 5000 mAh. Untuk penggunaan saya yang medium to heavy, ini bisa digunakan seharian ya. Ini menurut saya awet banget, screen on time bisa sampai 7 jam. Kalau kalian pengguna yang ringan, ini bisa 2 hari. Saya yakin banget ini 5000 mAh di Redmi Note 10 ini cukup awet. Apalagi layarnya sudah AMOLED, jadi sudah mendukung always on display juga. Kemudian untuk pengecasannya ini juga termasuk cepat ya, 33W. Walaupun bukan yang paling cepat, di 2021 ini ada yang 65W. Tetapi 0-100 ini kurang lebih 90 menit. Menurut saya, termasuk dalam kategori oke lah ya. Kemudian untuk kameranya ini mendukung 4 kamera setup. Dengan lensa utamanya ini beresolusi 48MP dengan f1.8. Untuk ultrawide-nya ini beresolusi 8MP. Kemudian untuk 2 lensa lainnya itu beresolusi 2MP untuk lensa makro dan depth-nya. Sebelum kita masuk ke hasil fotonya, saya pengen ngasih tau user interface yang berarti di Redmi Note 10 ini. Ini ada mode pro baik foto dan video. Sedangkan kalau kalian orang yang suka berkreasi, ini juga ada mode raw-nya. Jadi ini fleksibel banget ya Redmi Note 10 ini. Kalau kita geser ke kanan, mode portrait as always. Dan kemudian untuk mode yang ada di menu more-nya. Ini ada 48MP, ada night mode, ada panorama, ada slow motion, dan yang terakhir ada timelapse. Ini cukup lengkap, tetapi bukan yang paling lengkap. Dan untuk hasil foto dari Redmi Note 10 ini, seperti yang saya duga, ini memang HP di rentan 2 jutaan. Ini memang salah satu weakness point-nya. Ini ada di dynamic range. Jadi kalian mesti memastikan objek yang kalian ambil itu cukup jahaya. Agar tidak under-exposed seperti gambar ini ya. Tetapi secara overall untuk 2 jutaan terbilang baik ya. Apalagi kalau kalian mengaktifkan 48MP, detail yang kalian dapatkan akan lebih tinggi. Dan ada mode night mode-nya yang membantu pada saat kondisi low light. Ini mengurangi noise level-nya. Dan untuk videonya, ini paling stabil di resolusi 1080p 30fps. Berikut ini adalah hasil dari video Redmi Note 10. Ya, untuk kestabilanya memang paling maksimal di resolusi 1080p 30fps ya. Paling maksimal di resolusi ini. Dan langsung saja kita ke resolusi selanjutnya, yaitu 1080p 60fps. Ini adalah 1080p 60fps. Ya, kestabilanya berkurang ya di sini. Ya, kita cek autofocusnya. Oh iya, agak ini ya. Gak gede ya autofocusnya ya. 1080p 60fps. Dan normal lah ya. Kita langsung cek ke 4K 30fps-nya. Ini adalah 4K 30fps. Ice-nya tidak ada. Dan agak shaky juga. Kita cek autofocusnya bagaimana. Lebih baik daripada 1080p 30fps ya. Uangin lagi. Ya, lebih baik di 4K-nya untuk autofocusnya. Oke, kita langsung jalan seperti biasa. Ice-nya karena tidak ada. Ya, jelas ini goyang ya. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi Redmi Note 10 ini dari apa yang saya sebutkan tadi. Ini baterainya awet banget. Untuk desainnya ini redesigned ini lebih baik dibandingkan dengan Redmi Note 9. Dan untuk performanya dengan Snapdragon 678. Ini kembali lagi, on track lagi. Redmi Note 10 ini menggunakan Snapdragon. Yang mana di Redmi Note 9 itu menggunakan seri Mediatek ya. Which is ini kabar baik bagi teman-teman yang fansboy Snapdragon. Dan untuk kameranya ini cukup improve. Apalagi resolusi videonya ini bisa sampai 4K 30fps. Kemudian nilai jualan utama dari Redmi Note 10 ini adalah layar yang berjenis AMOLED. Untuk harga 2 jutaan mungkin kalian sulit banget untuk menemukan layar berjenis AMOLED seperti Redmi Note 10 ini. Dan kalau kita cari-cari kelemahannya, memang buit material dari Redmi Note 10 ini adalah salah satu aspek yang dikurangi untuk mendapatkan layar yang terbaik yaitu AMOLED. Tetapi kalau kalian tanya saya secara pribadi, apakah ada HP di harga 2 jutaan yang lebih baik dibandingkan dengan Redmi Note 10 ini? Jawaban saya adalah Redmi Note 8 Pro. Karena kalau kalian mencari di Tokopedia atau Shopee, Redmi Note 8 Pro itu harganya di bawah 3 juta. Dan Redmi Note 8 Pro memberikan penawaran yang lebih baik di sektor kameranya lebih mumpuni. Untuk performanya lebih gahar dan bahkan fitur-fiturnya lebih lengkap dibandingkan dengan Redmi Note 10 ini. Sudah mendukung NFC pula di Redmi Note 8 Pro. So, menurut kalian gimana nih Redmi Note 10? Apakah kalian cukup sabar untuk mendapatkan versi Pro-nya yaitu Redmi Note 10 Pro? Yang salah orlaunded jelas lebih bagus dibandingkan dengan versi Note 10 10 reguler ini. Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Kalau kalian ingin mendapatkan informasi terbaru mengenai pergadetan, kalian bisa join di Instagram saya, dan bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Visal! Sampai ketemu di video selanjutnya. 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 Sampai ketemu di video selanjutnya.